Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Domeker Di video kali ini kita dapat konsumen ya, motor X-Ride Yang dimana motornya ini, katanya ketika habis belanja ya Jadi kondisinya pas pergi, normal Pas mau pulang, hidupin di parkiran Ternyata pas hidupin kuncuk kontak seperti ini Dia mati semua teman-teman Dan konsumennya bingung Karena katanya akinya bagus Kita akan coba cek apakah benar Oh ya salah lupa Oke, jadi kita akan cek apakah memang benar akinya ini masih bagus atau tidak Namun sebelumnya teman-teman saya ingatin lagi Bila teman-teman punya masalah pada sepeda motornya Silahkan di komen di bawah ya Seperti itu kan motor-motor tua, gak masalah Yang penting teman-teman bisa sharing di bawah Kalau misalnya teman-teman ingin dibuatin kontennya silahkan komen aja di bawah Oke Ya jadi konsumen ini mengalukan motornya mongkok teman-teman Dan ini adalah X-Ride ya Teman-teman bisa lihat disini adalah X-Ride Dan kondisinya mongkok Jadi ini tadi sudah sempat saya buka Dan saya yang teman-teman perlu lakukan kalau mongkok seperti ini Ini berlaku di seluruh motor injeksi Matic Yamaha ya Jadi kalau misalnya mongkok Teman-teman apa aja sih yang perlu dilakukan Yang pertama teman-teman bisa melakukan seperti ini Teman-teman lakukan pengecekan skring seperti ini ya Oke Perhatikan skringnya Kalau skringnya gak putus seperti ini Berarti aman Tapi kalau putus berarti dikasih skringnya putus Oke Kalau skringnya aman Nah bagaimana cara mengecek kaki Nah kalau misalnya teman-teman Bingung Mengecek kaki Bisa dengan cara Makanya saya saranin teman-teman harus pasang 4 meter Kalau teman-teman pasang 4 meter Insya Allah semuanya terjaga ya teman-teman Jadi disini Saya akan contohin Hasilnya ya Sebentar Saya coba pasang dulu ya Biar teman-teman lihat Oke Ini untuk kabel positifnya Saya sudah pasang Dan tinggal kita jumper Ke negatif Pada aki ya Disini saya belum coba Belum saya tes Jadi memang bener-bener Pertama kali saya cek Disini masih mati Kita akan cek apakah dia ada arus Dan ternyata dia hanya seperti ini teman-teman Tidak ada arus sama sekali Dan bisa dipastikan Akinya sewak ya Teman-teman bisa lihat Kalau saya cabut Mati Kalau saya colok lagi Dia hanya Mau ngangkat Full meter nya Tidak bisa teman-teman Jadi dia ngedip-ngedip Atau manteng seperti itu ya Jadi Positifnya Aki yang rusak Oke Kalau akinya rusak Teman-teman segera ganti aki Bang Kenapa motor injeksi Yamaha Tidak bisa Yang metik ya Tidak bisa hidup Kalau tanpa aki Seperti Mi OJ Soul GT X-Ride Ya karena memang Serikannya Dia menganut seperti Fiction New Ya mereka Kalau gak ada aki Sudah Wassalam gitu ya Jadi akan Mogok selamanya gitu ya Gak selamanya sih Cuma cukup Teman-teman ganti Aki doang Terus Kenapa bang Kok kondisi aki cepat Sewak Ya Jadi teman-teman Saya saranin Wajib Setelah ganti aki Misalnya teman-teman sudah tahu nih Ini akinya rusak ya Nah kalau teman-teman sudah tahu akinya rusak Teman-teman harus Cek pengisiannya Karena kebanyakan pengisian Tidak perlu dicek Jadi kalau sudah diganti aki Hidup Teman-teman pakai Teman-teman gak cek tuh Masalahnya apa Apakah kiprok Atakah sepul Atakah memang ada Kelistrikan dari kunci kontek Yang tidak beres Oke Disini saya akan ganti dulu Oke Oke teman-teman Jadi disini kita akan Pasang aki ya Nah tips misalnya Aki teman-teman Misalnya Pasang variasi ya Kalau untuk Matic X-Ride Karena aki bawaannya ini kan YTZ-nya 4V ya Teman-teman bisa naikin ke 5S ya 5S Gak apa-apa Kalau ditanya Peng Gak apa-apa Gak apa-apa Karena lebih besar Dia Naik satu angka doang sih Jadi gak masalah Karena jayanya juga lebih besar ya Kan teman-teman bisa lihat nih Dia masih pakai GS ya GS GTZ 4V Kalau yang Saya pakai ini Meraknya YWASA Dan YTZ 5S Saya naikin Satu step ya Jadi lebih tinggi sedikit Daripada standarnya Gak apa-apa Karena jadi lebih Enak ya Untuk pengisiannya Jadi kalau teman-teman Mau masang variasi Itu juga lebih aman Oke Kita akan pasang Oke teman-teman Jadi disini kita sudah pasang ya Pasang Dan disini saya cek Koltasanya langsung hidup 12,7 Beda kan dengan yang tadi ya Pas kita cek Akinya Rupanya lemah ya Gak bisa ngangkat 4 meter Dan disini bisa kita cek 12,7 Nah Tipsnya Kalau sudah misalnya teman-teman Wah sudah bagus nih misalnya Sudah ada hidup arusnya Terus teman-teman hidupin coba Apakah speednya hidup? Ternyata hidup teman-teman Oke Shutter Dia langsung hidup teman-teman ya Dan ini kondisi masih dingin ya Dan Wah ternyata Stang seharnya parah ya Sudah lah Yang penting motor hidup dulu Dan teman-teman bisa tahu ya Ini kondisinya Normal Tapi apakah normal Ketika sudah ganti aki? Kalau teman-teman Gak percaya Hidupin seperti ini Motornya Dan cek 4 meter Makanya saya saranin Teman-teman untuk pasang 4 meter di motornya Jadi ketika Misalnya habis ganti aki Teman-teman gak perlu pakai multi Jadi teman-teman bisa cek pakai 4 meter Hidupin motornya Dan ditegas Dan disini Hasilnya teman-teman bisa lihat Dia mentok di 13,6 volt Berarti indikasi Ini kiproknya sudah mulai lemah teman-teman Jadi caranya gimana bang? Saran saya Kalau nanti untuk konsumennya Wajib untuk ganti kiprok Ya Karena kiproknya sudah mulai lemah ya teman-teman Jadi gak maksimal untuk pengecasannya Takutnya nanti ke depannya akan mengulang lagi Oke Nah makanya saya cek Tolong teman-teman di cek Apakah 13,6 volt itu normal Sebenarnya sih gak masalah ya Cuma kalau misalnya Antisipasi dengan usia motor yang sudah di atas 5 tahun Saran saya Buruan ganti kiproknya Oke Dan kita ulang lagi ya Untuk pengecasannya terlalu lambat teman-teman Jadi dia 12,57 12,58 13 Jadi teman-teman bisa lihat ya Disini pengisiannya sedikit Bermasalah sedikit ya Memang untuk pengisiannya sudah gak terlalu jauh lah Masih bisa ngisi naik Tapi Masih lambat teman-teman Gak terlangsung naik 3,13 ya Dia mesti Diurut gitu ya Jadi gak sampai langsung Ke 13 gitu Cepat gitu Nggak Nanti takutnya pengaruh Di pengisian aja Cuma kalau teman-teman misalnya Mau belum mau ganti di bulan ini Ya gak apa Ditabung aja Kiprok ya Kalau untuk metik sekitar 100 ribuan ya Ya silahkan teman-teman Cek motor teman-teman Pasang portleternya Kontrol pengisiannya bagus atau tidak Karena motor injeksi ya rawan lah Untuk kalau aki ngedrop ya Oke Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Atas video ini Oh iya Satu lagi jangan lupa Ganti aki ya Kalau misalnya mau 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 pakai GS Pakai aja GS Tapi kalau mau yang murah Ya saran saya Saya pakai Federal ya Atau Aspira Yang asli ya Jangan yang biasa Kalau yang biasa tuh Saya takutnya sih Nanti ngulang lagi teman-teman Memang murah Cuma takutnya nanti ngulang lagi Itu aja sih Dan disini saya pakai Yamaha aja Karena kalau sebenarnya Minta yang bagus Oke Terima kasih sudah menonton Jika suka teman-teman silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike Saya Domeker dan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati